Pada hari ini, tanggal 23 Januari 1942, kita bangsa Indonesia yang berada di sini sudah merdeka, bebas, lepas dari penjajahan bangsa manapun jual. Kendera kita adalah merah putih, lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Pemerintah Belanda telah diambil alih oleh pemerintah nasional. Kira bendera pusaka memperingati 81 tahun Hari Patriotik dilepas penjabat gubernur Hamka Hendranur pada Jumat 20 Januari 2023. Kirap yang diikuti oleh elemen organisasi pemuda, organisasi masyarakat, dan organisasi mahasiswa dilepas dari rumah jabatan wakil gubernur. Penjagup Hamka meminta kirap bendera tidak dipahami dari aspek seremonial belaka. Membawa duplikat bendera merah putih yang dikibarkan tanggal 23 Januari 1942 harus dimaknai sebagai spirit nasionalisme di kalangan masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rombongan kirap bendera pusaka kemudian bergerak ke Kabupaten Pohuwato yang menjadi titik awal perjalanan kirap. Pada upacara pelepasan kirap Sabtu 21 Januari 2023, Wakil Bupati Pohuwato Soeharsi Igirisa menyerahkan duplikat bendera pusaka kepada KNPI Pohuwato untuk dikirap menuju perbatasan Pohuwato-Buahlemo. Suharsi juga mengingatkan para pemuda untuk terus menjaga dan mempertahankan kemerdekaan dengan baik dan tidak melupakan jasa para pahlawan. Pohuwato, sehat, maju, sihat, maju, sihat, bunak! Sehat, Maju, Sejahtera! Memasuki perbatasan Kabupaten Pohuato dan Buah Lemo, rombongan kirap selanjutnya menyerahkan duplikat bendera pusaka kepada Pemda Buah Lemo untuk diarak dan disemayamkan sebelum diarak kembali menuju Kabupaten Gorontalo Utara. Duplikat bendera merah putih yang diarak dari Kabupaten Pohuato dan Buah Lemo akhirnya tiba di perbatasan Kabupaten Gorontalo Utara. Puluhan siswa serta sejumlah organisasi kepemudaan tampak antusias menyambut dan menyaksikan serah terima duplikat bendera pusaka dari Pemda Buah Lemo ke Pemda Gorontalo Utara. Setelah diserah terimakan di perbatasan Desa Pontolo, rombongan kembali mengarak duplikat bendera tersebut menuju kantor Bupati Gorontalo Utara untuk disemayamkan. Tepat pukul 17.00, rombongan kirap tiba di kantor Bupati Gorontalo Utara dan disambut Sekretaris Daerah Gorontalo Utara, Suleman Lakoro beserta jajarannya. Penyerahan duplikat bendera pusaka ini dilaksanakan melalui upacara bendera. Keesokan paginya duplikat bendera pusaka diarak menuju ke perbatasan Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Gorontalo yang kemudian diserah terimakan kepada pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk disemayamkan. Terima kasih telah menonton! Tepat pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, rombongan kirap kemudian bergerak menuju perbatasan Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo untuk upacara serah terima bendera pusaka dan kembali diarak menuju rumah dinas wali Kota Gorontalo. Bendera pusaka kemudian diterima oleh sekda Kota Gorontalo, Ismail Majid, untuk disemayamkan. Kirap yang membawa duplikat bendera merah putih yang diarak dari Kabupaten Pohuato, Boalemo, Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo, dan Kota Gorontalo tiba di Kabupaten Bonepolango. Rombongan kirap yang membawa bendera pusaka dari Kota Gorontalo diterima oleh asisten 3 Kabupaten Bonepolango di rumah jabatan Bupati Bonepolango. Bonepolango menjadi lokasi terakhir disemayamkan duplikat bendera ini yang kemudian dibawa pada upacara bendera peringatan Hari Patriotik 23 Januari di halaman kantor Bupati Bonepolango. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hindranur menjadi Iruk Upacara Peringatan 81 Tahun Hari Patriotik 23 Januari 1942 bertempat di halaman kantor Bupati Bonepolango. Selain pengibaran bendera merah putih dan hening cipta, upacara Hari Patriotik diisi dengan pembacaan Pancasila oleh Iruk Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Zikal Hasan Purna Pasgibraka Indonesia Provinsi Gorontalo serta pembacaan Lintas Sejarah Patriotik oleh Rahmat Mohamad pengurus pemuda Pancasila Provinsi Gorontalo. Usai upacara, dilaksanakan pula pembentangan bendera merah putih dengan panjang 23 meter oleh peserta kirap. Diserahkan pula piagam penghargaan kepada para pejuang 23 Januari 1942 yang diwakili ahli waris. Upacara singkat sekaligus ziarah dan tabu bunga di Makam Pahlawan Nasional dan di Warta Bone turut diwarnai peringatan 81 Tahun Hari Patriotik 23 Januari 1942. Prosesi ziarah diawali dengan penghormatan kepada pahlawan nasional, mengheningkan cipta, kemudian peletakan karangan bunga pada Tugu Makam Pahlawan yang dipimpin Penjabat Gubernur Gorontalo, Hamka Hendranur, di Makam Pahlawan Nasional Nani Warta Bone di Desa Bube, Kecamatan Suawa, Kabupaten Bonebolango. Upacara tabur bunga tersebut turut diikuti jajaran dengan Forkopimda Gorontalo dan Forkopimda Bonebolango.